Salam saudara-saudara yang saya kasihi Dalam nama Tuhan Kristus sekarang hari Jumat Ada beberapa pengumuman penting saudaranya Yang saudara tinggal di Jabodetabek Dan sekitarnya Atau saudara yang ada di luar Juga perlu dapat informasi ini yang selalu setia mengikuti daily devotion Gereja kita Piner of Faith Church ini kita perdana saudara Esok hari pada hari Sabtu Kita akan adakan Natal saudara Natal gabungan jemaat Anabatik dan PIK Maka ibadah anabatik yang on site Itu kita tiadakan Kita pindah semua Ke Sutra Hall saudara Nah kita di Sutra Hall itu Ada acara ibadah perayaan celebration Natal Atau Christmas Celebration Itu dimulai jam 6 sore 18 Di Sutra Hall Jadi di Sutra Hall Di Mall Alam Sutra saudara Tangerang Selatan itu berarti ya Dekat ya di Mall Alam Sutra Jam 6 sore saudara Perhatikan jam 6 sore Esok hari saudara Boleh datang Bawa keluarga Bawa teman kerabat Untuk kita Sama-sama memuji Tuhan Dan terus Menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Selama ini Itu adalah ibadah perdana saudara Nah ibadah on site Tetap jalan Nanti di PIK Tanggal 18 nya Itu berarti Itu jam 9 jam 11 Ibadah disertai dengan sahabat kids Kecuali di anabatik Tidak ada ibadah Dipindahkan langsung Natal bersama di Sutra Hall Itu saja yang saya bisa sampaikan Informasi penting ini Nah sebelum kita memulai Membaca dan merenungkan firman Tuhan Di dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9 Mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih untuk firmanmu Berbicara lah bagi kami Karena kami siap merenungkan firman Tuhan Dan kuduskan hambamu Dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Nah saudara Di dalam imamat pasal yang ke 17 Ayat 1 sampai 9 Tentang tempat menyembeli Dan mempersembahkan korban Kita akan fokus di ayat yang ke 5 Dan ke 7 Maksudnya supaya orang Israel Membawa korban Sembelian mereka Yang biasa dipersembahkan Mereka di Padang Kepada Tuhan Kepintu kema pertemuan Dengan menyerahkannya kepada imam Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Sebagai korban keselamatan Imam harus menyeramkan darahnya Pada mesbah Tuhan Di depan pintu kema pertemuan Dan membakar lemaknya menjadi bau Yang menyenangkan bagi Tuhan Janganlah mereka mempersembahkan lagi Korban mereka kepada jin-jin Sebab Menyembah jin-jin itu Adalah zina Itulah yang harus menjadi ketetapan Untuk selama-lamanya bagi mereka Turun temerun Nah saudara Ini tempat menyembeli Dan mempersembahkan korban Tadi sudah dikasih tahu Mesbah itu adalah tempat Dimana korban akan dipersembahkan Nah darahnya itu Sudah ada aturannya Dan lemaknya itu dibakar Apa yang sudah dipersembahkan pada Tuhan Jangan diserahkan kepada jin-jin Nah ini kan diajar Lewat firman ini Supaya kita itu Jangan mendua hati Saudara Nah sering sekali orang Kristen Masuk dalam sinkritisme Saudara Yaitu satu sisi percaya Tuhan Satu sisi juga percaya Kepada tahayul Kalau kita percaya Tuhan Ya percaya Tuhan Jangan kita percaya kepada itu Makanya jelas Alkitab bilang Panas-panas Dingin-dingin Jangan suam-suam kuku kamu Kita ambil keputusannya Gelap-gelap Terang-terang Tuhan itu paling gak suka Saudara Ketika dia itu diduakan Dia adalah Allah yang cemburu Karena musuh Tuhan terbesar Dia bukan musuh sih Tidak selevel sih Antara Tuhan dan Iblis itu Tidak selevel Saudara Karena levelnya Tuhan itu di atas Jangan membuat Iblis itu Menjadi selevel Dengan Tuhan yang kau percaya Nah bagaimana kita Sadar tentang hal itu Lihat baik-baik Kalau engkau mencintai Dunia ini Melebih daripada Tuhan Berhala Kecantikanmu Kegantenganmu Hartamu Posisimu Jabatanmu Apapun itu Saudara Kalau kita menganggap itu Lebih daripada Tuhan Itu berarti berhala Nah kita tahu persis Yang kayak gini-gini Kita harus hindari Saudara Supaya kita Jangan menjadi Overconfidence Melasa sombong Dan segala macam Ini bahaya sekali Saudara Jadi keberhasilanmu Dalam pekerjaan Dalam pelayanan Itu hanya Tuhan yang kerjakan Semakin engkau Memposisikan diri Bukan menjadi Orang yang paling utama Tapi Tuhan yang paling utama Engkau akan diangkat oleh Tuhan Belajar untuk Tetap rendah hati Rendah hati itu Tidak perlu dikatakan Tapi kelihatan dari sikap Keputusan-keputusan kita Bagaimana kita juga Bergaul dengan orang Di sekitar kita Bagaimana kita juga Berkomunikasi dengan mereka Mereka akan rasakan Bahwa kita ini Orang yang rendah hati Ingat baik-baik Jangan digabungkan Sekali percaya Tuhan Percaya Tuhan Saya kena percaya Hidup pribadi dan keluarga Pasti diberkati Tuhan Ingat sekali lagi Esok hari Saya undang Khusus saudara Untuk ikut Natal Gereja kita ini Yang pertama ini Perdana Natal Perdana Yaitu Di Sutrahol Jam 6 sore Biarlah damai sejahtera Menyeritai kita Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk hari ini Firmanmu Mengingatkan kami Tuhan Untuk kami tetap Setia pada Tuhan Tidak boleh mempersembahkan Apapun Kepada Hal yang lain Kecuali padamu Tuhan Karena itu menjadi Dupa yang harum Bau yang harum Untuk kau ya Bapak Terpuji Termulia dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa Mencap syukur Haleluya Amin Sudara ingat baik-baik Jaga kesehatanmu Berpikir positif God bless you all Terima kasih